hai assalamualaikum karena anak-anak di rumah tuh masih liburan sekolah jadi video kali ini aku bikin cemilan aja deh temen-temen ini tuh kue cubit coklat nah coklatnya ini tuh dari coklat serbuk minuman gitu ya temen-temen yang ada dijual di warung-warung kok dan itu rasanya lembut banget nyoklat tapi manisnya itu enggak berlebihan lihat ini tuh berhasil nyarang gitu ya dan ini lembut banget deh satu adonan itu dapatnya banyak banget sekitar dua piring yang ada di video ini dan langsung habis dong sama dua anak di rumah bahkan langsung minta bikinin lagi Oke lanjut aja ya kita nggak ke bahan-bahannya langsung kita bikin aku siapin wadah yang besar kemudian aku masukkan tepung segitiga biru ya temen-temen 10 sendok makan tidak munjung dan juga tidak peras ya seperti yang ada di video tadi ya yang diawal aku lihatin kemudian tambahkan sekitar 4 sendok makan gula pasir nggak munjung nggak peras juga ya temen-temen nah ini aku pakai minuman coklatnya itu dari coko drink ini kalian juga bisa pakai coklatos drink itu ya sebenarnya niatnya juga nyarinya coklatos drink cuma enggak ada ya udah yang ada aja ini dipakai dua saset ya temen-temen kemudian ini aku pakai sekitar setengah sendok teh baking powder dan juga seperempat soda kue ya temen-temen nah ini bahan keringnya kita aduk rata dulu ya lanjut uang 150 mili SKM yang aku larutkan ya satu saset dikasih 150 mili air kemudian masukkan juga margarin cair ini aku masukkan tiga sendok makan dulu nah ini aduk rata ya nah ini karena menurut aku kurang jadi margarin sisa margarinnya tadi aku masukin lagi jadi total total margarin cairnya itu 4 sendok makan ya temen-temen ini kita aduk rata lagi nah bahan yang terakhir adalah dua butir telur kita masukkan kemudian diaduk sampai benar-benar halus sampai benar-benar lembut dan nggak ada gumpalan-gumpalannya ya nah udah kayak gini nih temen-temen udah nggak ada yang bergerindil kemudian lanjut kita panaskan cetakan ya temen-temen untuk cetakan kue cubitnya aku pakai cetakan takoyaki gini ya pakai api yang kecil aja setelah terasa panas baru kita olesin tipis-tipis margarin pastikan cetakannya ini udah benar-benar panas ya temen-temen tapi ingat dimasaknya dengan api yang kecil kemudian kita tuangkan adonan yang udah kita bikin tadi jangan terlalu penuh ngisinya ya karena nantikan dia makin ngembang lihat ya dia udah berbuih-buih gitu nah ini adonannya udah keluar gelembung-gelembung gitu ya temen-temen nah supaya cepet mateng kemudian aku tutup ya dan setelah itu kita buka ini tuh udah mateng ya cuma atasnya masih belum terlalu kering nggak apa-apa langsung kita kasih topping ini aku kasih topping potongan keju slice temen-temen boleh kasih topping apapun bebas nggak dikasih topping juga udah enak banget kok kemudian kita tunggu supaya makin kering aja atasnya tapi jangan sampai gosong ya nah ini udah ya temen-temen udah kering semua nih nggak apa-apa atasnya masih ada yang sedikit basah nanti juga kering sendiri mateng udah mateng sempurna kok kemudian kita angkat ini tuh anak-anak di rumah suka banget deh temen-temen bikinnya mudah banget ya udah selesai bisa ditemenin sama segelas susu atau buat kita bisa teh manis atau juga kopi karena dikasih topping keju jadi makin ada rasa-rasa gurih creamy nya tapi juga manis lembut temen-temen please cobain resepnya di rumah ya kalian pasti bakalan suka dan jadi apa sih cemilan andalan di rumah sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya bye selamat menikmati